Intro Di gelarnya ajang MXG Pisa Mota 2022 sukses mengundang banyak wisatawan untuk menonton balapan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat atau NTB Ada pun wisatawan yang datang cukup beragam mulai dari para pecinta balap hingga masyarakat umum ikut meramaikan ajang MXG Pisa Mota 2022 Bahkan sampai ada dua emak-emak bernama Tuti Irawati 45 tahun dan Apriatin 54 tahun asal Lombok Tengah yang benar-benar niat buat datang ke Sumbawa cuma buat nonton MXG Pisa Mota 2022 Ia merasa sayang saja kalau tidak menonton event balap motocross ini karena lokasi gelarannya yang tidak terlalu jauh Menariknya kedua emak-emak itu tidak berangkat sendiri Melainkan bersama rombongan yang sudah berencana untuk menonton rentetan MXG Pisa Mota 2022 dari 24 sampai dengan 26 Juni Guna menghemat pengeluaran, rombongan mereka memilih untuk menginap di salah satu camping ground yang ada di sekitar sirkuit MXGP Saat ditanya terkait event MXGP, mereka mengaku memang tahu ajang balap ini Kualifikasi juga telah digelar pada Sabtu 25 Juni 2022 Tercatat ada lima pembalap Indonesia pada gelaran MXGP Samota 2022 Empat pembalap berlaga di kelas MX2 250 cc Sementara satu pembalap di kelas MXGP 450 cc Para pembalap Indonesia di kelas MX2 diantaranya Delfintor Alfarizi, Anandarigi, Diva Ismayana, dan Nakamifidima Karim Sementara satu-satunya pembalap Indonesia di kelas MXGP adalah Farhan Hendrol Pada sesi kualifikasi, tim Gadser berhasil menjadi yang tercepat dengan total waktu 24 menit 45,559 detik Selama 12 lap 20,88 km Disusul oleh Romain Fevre dan Ruben Fernandes di posisi kedua dan ketiga Sementara itu pembalap Indonesia Farhan Hendrol berada di posisi ke-17 Dengan perolehan waktu 25 menit 29,023 detik Pada kelas MX2, Tom Viale berhasil menjadi yang tercepat dengan total waktu 25 menit 44,279 detik Selama 12 lap Jadi guys kita lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acaranya wabarakatuh dimulai Halo guys Kita main kepetok dulu Atau Joel Atau Joel Atau Joel Atau Joel Atau Joel Atau Terima kasih.